Spotlovers, rapat komite eksekutif PSSI atau EXCO yang digelar hari ini menelurkan sebuah keputusan yang menuai kontroversi. PSSI memutuskan untuk meniadakan kompetisi Liga 2 dan 3, serta meniadakan degradasi dari tim Liga 1. Dalam rilis yang tertuang di situs resmi PSSI kamis petang, sekjen PSSI Yunus Nusi menyampaikan sejumlah keputusan penting. Menurut ia, kompetisi Liga 2 resmi dihentikan atas permintaan sebagian besar klub karena tak ada kesesuaian konsep kompetisi antara klub dan operator. Liga 2 sulit diselesaikan sebelum Piala Dunia U20 2023 dimulai pada 20 Mei mendatang. Selain itu, venue Stadion Klub Liga 2 juga belum memenuhi syarat yang ditetapkan tim transformasi sepak bola Indonesia seusai tragedikan juruhan. Selain Liga 2, kompetisi Liga 3 juga ditiadakan. Padahal sejumlah asprofs seperti Jawa Tengah sudah menyelesaikan Liga 3. Sedangkan di provinsi seperti Jawa Barat dan Riau, kompetisi Liga 3 masih berjalan. Sebagai dampak keputusan ini, kompetisi Liga 1 dinyatakan tidak ada degradasi untuk menyesuaikan kompetisi Liga 2 yang tidak berjalan. Merujuk atas tragedi kajuan yang berpengaruh terhadap beberapa program khususnya kompetisi di PSSI. Maka, dengan ini kami menyampaikan beberapa keputusan pertama tentang Liga 2. Bahwa, dengan adanya permintaan dari sebagian besar klub Liga 2 yang menginginkan kompetisi tersebut tidak bisa dilanjutkan. Hal ini juga terjadi karena tidak ada kesesuaian konsep pelaksanaan lanjutan kompetisi antara klub dan operator. Serta pelaksanaan atau kelanjutan Liga 2 yang sangat sulit diselesaikan sebelum piara dunia U20 2023 yang dimulai pada 20 Mei 2023. Keputusan PSSI ini tentu mengejutkan berbagai pihak, mengingat klub-klub Liga 2 dan 3 mengharapkan kompetisi bisa kembali bergulir. Apalagi manajemen klub Liga 2 dan 3 juga telah mengeluarkan dana untuk mempersiapkan diri menghadapi kompetisi. Tanggapan keras pun bermunculan, salah satunya dari mantan pemain tim nasional Hamka Hamza. Lewat akun media sosial Instagram, Hamka menyindir pengurus PSSI yang telah membuat berbagai pihak kehilangan penghasilan sebagai dampak keputusan tersebut. Hamka juga meminta agar PSSI transparan menyebut klub-klub mana saja yang menyatakan tidak mau Liga 2 bergulir. Pemain bekasi CTFC itu pun juga meminta agar Presiden Joko Widodo mengusut dalang yang membuat kompetisi Liga 2 dan 3 harus terhenti. Terima kasih. Terima kasih.